Tapi sosok laki-laki Tuhan Yesus Wah ini gerak sendiri Itu kursinya jalan sendiri Ini kursinya jalan sendiri Tuhan Yesus bener-bener Tuhan Yesus bener-bener Sumpah Allah 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 Dan bisa kalian lihat disini Ada kepala Ada kepala Ada kepala Ya Sebelum kamu menonton Pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Dan inilah KKB Podcast Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya KKB Pelovers Saat ini kita akan melakukan segmen pembuktian Di sana sudah Reddy Onyo dan Novia Bamid Sudah siap-siap untuk melakukan pembuktian Ini dua penyanyi nih ya Di dalam sana ya Konser dong di sana Jangan bercanda Ntar lu ke sana loh Kagak bercanda Aku cuma ngomong kan Ya Oke ini Sepertinya Memang sedikit berbeda ya Karena di pembuktian kali ini Mungkin pembuktian kemarin-kemarin ini Kita menggunakan Media ya Tapi kalau kali ini Kita hanya menggunakan Mereka harus bisa menceritakan Apa yang terjadi di dalam ruangan itu Kita akan mulai ya Onyo Onyo Oh kaget Ayah Coba Onya bisa cerita Di situ bagaimana suasana Oke Jadi disini itu Ayah pada saat kita Oh my god Oh Oh ada yang jalan dari belakang Oh Oh Eh jangan Jangan lari ke belakang Soalnya kameranya cuma Bisa sampai sini Kita bisa kesinian dikit Oke 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 Nah Ayah jadi disini itu Kita Pada saat masuk Mungkin Rasanya Masih panas Di saat kita Udah stay disini Itu dingin Dingin banget sumpah Disini tuh dingin banget Dan Aku ngerasain disini Kayak ada angin-angin Padahal disini Di ruangan ini tuh Gak ada Gak ada apa pun Gak ada yang kebuka ya Dan you know Oh no Ih ada yang nafas Oh iya You know Aku tadi ngeliat di belakang aku Di samping Tempat tidur ini Di belakangnya Itu ada yang berdiri Tapi sosok laki-laki Wah 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 Tuhan Yesus Wah 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 ini kerasa diri Lah ilah 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 Itu kursinya jalan sendiri Ini kursinya jalan sendiri Aduh 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 Sakit Lah ilah 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 Tolong kita gak mau ganggu disini Kita cuman mau Tuhan Yesus bunah maria Tuhan Yesus bunah maria Kita cuman mau tau doang Suasanya yang ada disini Oke 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 Permisi 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 Kita bisa Sorry 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 Segini ayah Segini Oke Allah akbar Apa Apa itu Suara apa itu Sumpah Itu ada Kita dengar Ada suara Kita dengar Suara ketawa Di belakang Sumpah kamu jangan pegang-pegang deh Karena disini Kayaknya Sangat sensitif sekali Ini lampunya Ada yang nyala-nyala juga Si Novi kan bisa liat ya Cewek Bisa liat Ya udah ya Jangan di milangin Sumpah Tau kan Nyok Tadi aku Ngomong kayak gitu Langsung Kursinya berjalan sendiri Sumpah Disini mencekam banget Suasananya Dan Kita sebenernya Mau cobain Tempat tidur yang ada di belakang itu Tapi kita gak bisa Tapi Sumpah ya Coba kita tenangin dulu Supaya Kita bisa Kita bisa tau Allahu Akbar Allahu Akbar Aduh Allahu Akbar Di sana itu apa Kalau ada yang kanggik balian Di sana ada sosok perempuan Mupanya rata Bulak-bulak Di belakang Betul Di belakang mereka Balik lagi Tadi sempet nampakin Apa Yang dihidran kan Itu yang tadi dadahin gue tuh Dia pake gaun Gaun putih Rambutnya panjang Gimana kamu Mau coba ga? Soalnya Sebelum ini Kita ngeliat Selimutnya itu Ada Corak-corak Darah ga sih? Takut banget Takut banget disini Tuh Berending semua Dan Apa ya Allahu Akbar Kayaknya ada yang dekatin kesini deh Ini kayak ada yang jalan dari belakang ayah 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 Eh Eh Ada yang tutup pintu Ada yang tutup pintu ya Allah Akbar Allah Akbar Ada yang ngetok di belakang Di pintu sebelah kanan Coba kalian duduk di bangku itu deh Jadi biar Coba biar lebih Oh jangan Jangan Eh Jangan Jangan duduk Jangan duduk Ada apaan? Jangan duduk Ada apaan ya Ada apaan ya Jangan Jangan duduk Jangan duduk disitu Itu lah Susok perempuan Yang penuh darah Semua disitu Gimana ya Kita dulu gak tau gimana Sumpah Atau gak kalian Yang mundur dikit Mundur dikit Kesana deh Jangan duduk disitu Disitu ada susok Perempuan yang Penuh darah Yang lagi duduk disitu Sebelah kanan Sebelah kanan Paling kanan ya Yang aku rasain Ayah Ngomong juga sama kita dong Aku ngerasain disini Sosok perempuannya tuh lagi Kayak gak nyaman Ada kita disini Ada yang kita disini Ada yang jalan Bunyi bunyi Mana Iya 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 gak sih Oh Dengar di itu tuh I'm over lovers Ada yang ketuk Ada yang ketuk Ada yang ketuk Eh Sumpah Ada yang ketuk Itu sebelah kiri ya Sumpah Merinding banget ke teman Itu yang disebelah kiri Dengerin Eh 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 Tadul 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 Enggak Jangan kesitu Jangan kesitu Sumpah Sumpah Dia mau Dia mau Dia mau Dia mau coba Coba buat Dia pengen kita Bukan pintu itu Kayaknya ada sesuatu deh Di dalam kamar itu Yang memang dia Di dalam ruangan situ Gitu Tapi itu Tapi itu Tapi itu Bentar Eh Ada yang ketuk Ada yang ketuk Tapi sumpah Aku yang aku lihat Sekarang itu Itu sosok cewek Yang senyum Dia senyum Tadul Dia senyum Kalau kalian Sudah siap Kalau bisa Coba Kasur Masalahnya di kasur Itu yang Yang ini Yang ada yang jagain Angkel Masalahnya bukan Kita sih pengen Angkel Allah Akbar La ilaha ilallah Eh kita mundurin Kita mundurin Soalnya gak kelihatan dari kamera Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Angkel ini kita sebenarnya Sumpah ini aku udah keringetan banget Mau kesitu Cuma di belakang Banyak banget Suara banyak banget Karena di sini Masih ada Masih ada kayak Beling-beling gitu Sama masih ada kayak Tau gak sih nyok Itu di depan Gunting-gunting Allahu Akbar La ilaha ilallah Allahu Akbar Allahu Akbar Itu di belakang Di pintu Di pintu Masing-masing ada yang jagain Sumpah Sumpah Allah Ini kita ke belakang, ini kita ke belakang Waaaah Ayo kita ke belakang Bentar Permisi, permisi Dan bisa kalian lihat disini Ada kepala, ada kepala Ada kepala Ada kepala Ada kepala yang nongkol disitu Aaaaah Bismillah Menurun Misi numpang-numpang Allah wakbar Allah wakbar Nyok, kamu gak apa-apa Aku gak apa-apa, aku gak apa-apa Kamu gak apa-apa tuh, kayak gak geser Gitu-gitu gak apa-apa Sumpah aku udah keringetan banget ini Bismillahirrahmanirrahim Bisa kalian lihat sendiri disini tuh ada Wih, maku beloved ini kita Onyok tadi bener-bener ada kepala Ada kepala Angkal Ini ada kepala disini nih, muncul disini Sebelah kanan, pintu kanan Maaf Angkal Andeh maaf Disini kayak ada ruang, ada yang Mungkin disini ada pelayan misalnya lagi mau Mungkin, ah Ada yang ketuk, ada yang mau ngelayani disini Disini muncul kepala perempuan naiknya gini nih Iya pelan-pelan Terus lihatnya ke samping Gitu Kayaknya itu, eh ada yang Ada yang udah gak suka nih disini Sama kita karena kita terlalu berisik Cium baunya, eh kalian juga gak bisa ciumnya Eh, itu lampunya Lampunya mati ayah Sumpah disini serem banget ya Allah Ayah Ayah Lampunya jarak Itu di dalam ada yang gak ada orang kan Gak ada orang kan Apa ya Coba cek pintu di belakang sana Pintu di belakang Sumpah kamu serius Belakang yang mana ya Ke belakang Bismillahirrahmanirrahim Permisi Permisi Permisi, ya Allah Wey Yah Yah Ada tangan Ada tangan Sumpah ada tangan Tapi aku Ah, Allah Ayolah Jangan keluar Ayolah Jangan keluar Jangan keluar Takut Tadlu, tadlu Tadlu Tadi aku kesitu Kecium bau darah Banget Bau darah banget Iya, tapi kita jangan keluar disini dulu Kita, soalnya batas kameranya cuman sampai sini Kunya juga takut sebenernya Nah Permisi Kamu hati-hati ke tabrak ini ya, kursi. Sini tuh bantalnya masih tergeletak kemana-mana. Masih kemarin di mana. Dan juga tau nggak itu belangketnya. Wah ada yang ngobrol. Iya ada yang ngobrol sama ada yang ngomong. Gitu. Dan disini tuh kok kayak ada yang iniin bil gitu nggak sih disini? Iya. Kayak pembayaran gitu Nyuk. Iya. Ada di meja sini. Apa namanya yang misalnya kita udah bayar terus keluar bilnya gitu. Apa nama itu? Kasir-kasir. Iya kasir itu. Kayak kasirnya ada kebunyi. Bunyi kertas keluar gitu. Ayo bantuin kita dong. Apa itu? Punyi apa itu? Punyi apa itu? Punyi apa itu? Punyi apa itu? Sumpah itu ada bunyi. Yuk. Kita boleh munduran. Muduran. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Iya kita pelan-pelan. Kita buat yang penunggu disini. Iya. Kita mohon maaf. Kita tidak berniat mengganggu. Mengganggu. Kita ingin berkomunikasi dengan baik-baik. Iya. Mohon bantunya. Mohon kerjasamanya. Iya. Terima kasih. Kalau kalian emang mau berkomunikasi. Kalian bisa gerakan satu benda atau terserah kalian itu mau ngapain. Tapi jangan nyakitin kita. Jangan nyakitin kita. Boleh? Buat penunggu disini. Ada yang jalan kesini Nyuk. Wah. Buat. Kita menurang disini. Boleh Kak Bahmi? Enggak. Oke. Mungkin. Yang penunggu disini. Tolong. Bunyikan sesuatu. Kayaknya gak ada yang mau ngobrol deh. Eh. Suara apa itu? Suara apa itu? Ya pintunya kebuka. Ya pintunya kebuka ya. Ayah ayah pintunya kebuka. Pintu yang mana? Tuh. Pintunya kebuka. Ada yang naik. Ada yang naik ya. Bantuin kalian ya. Ya sumpah itu bilang gak kuat. Bocok-bocok kesianan. Ini nih. Energinya. Energinya makin kuat ya. Karena disini. Di pada saat masa ini pun. Yang paling jahit ya. Iya. Yang paling jahit. Potentially iya. Iya. Itu yang diketok tadi bukan sih? Panyo. Panyo. Halo. Eh. Ah. Kaget. Halo kak. Hi. Halo. Ini gelap sekali ya. Ini gelap sekali bener. Ini gelap sekali bener. Ini gelap sekali bener. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kak Enak. Jangan duduk nih. Jangan ada yang masuk kak Enak. Tolong bantu jaganya juga. Ini kasurnya ya Kak Enak. Eh. Ada yang siul. Ayah. Ayah ayah. Ayah. Eh. Onyo boleh. Boleh coba duduk di kasurnya. Kasurnya. Jangan. 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 Tuh. Aku bilang apa? Soalnya aku udah ngerasain disitu bener-bener. Enggak ayah. Mau coba tiduran di kasur itu. Coba ayah. Tapi gak dikasih izin katanya. Jangan. 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 Ada suara siulan. Iya. Ada suara siulan. Kenapanya? Ada suara siulan. Ah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah. Eh. Kak Iqbal. Eh. Masuklah. Tolong eh. Tolong. Masuk naik ke atas. Ya. Eh. Naik ke atas. Tolong. 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 Itu. Cepat. Cepat. Eh. Itu Kak Iqbal. Eh. Cepetan. Cepetan. Cepetan itu. Ini. Sini. Sini. Ini. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya. Ya. Tuhan Yesus Kristus. Eh. Minta kamera mungkin. Kameranya kesini deh. Itu kayaknya sosok. Itu kayaknya sosok. Itu kayaknya sosok cewek deh. Iya. Ini pakai kabel deh. Udah aman. Coba lagi. Coba bisa gak? Udah bisa. Kameranya kamu. Ya. Ya. Allahu Akbar. Kamu siapa? Baru cepet gak? Kamu siapa? Ayo. Oke. Awas hati hati. Ini kabelnya. Kabelnya. Bisa ditarik terus. Bisa ditarik terus. Kabelnya gak nyampe. Gimana kamu bisa zoom gak? Kamu mati kenapa? Yaudah. Yaudah. Yuk kita kesananya. Kita kesananya. Iya. Kabelnya putus. Oke. MOP Lopert ini kita gak bisa bawa kameranya kesana. Karena kabar. Ini gak nyampe kameranya. Hah? Apanya? Oke. Oke. Yuk kak. Yuk kak. Yuk kak. Kamu kenapa? Kamu. Ini senang, Anu. Kenapa? Di sini ada. Sosok tekuat yang emang sederkan. Yaista kayak dikeluarkan kelimaannya. Halilahailallah. Karena dia meninggal pas Hamil kah? Iya hamil kayaknya. Ya dia meninggal. Ya. Ya keluar. Awalah. Ya. Allah. Ya. Ya. Allah akbar allahu akbar allahu akbar First же Hai jabbar jangan-jangan kesana Jangan kesana disana sangat berbahaya ya kita jelasin dulu ke sana oke jadi sekarang situasinya disini adalah yang masuk ke kanyana itu adalah salah satu sosok yang sedang hamil dia meninggal ini kanyana gak bisa berdiri ini situasinya ini situasinya sudah sangat tidak kondusif karena kanyana ini sekarang kemasukan salah satu sosok yang perutnya besar, perutnya besar dia meninggal karena sedang mengandung, sedang menghamil satu anak dia minta untuk disempurnakan tapi ini kita tidak tahu sekarang kondisinya sini sekarang sangat tidak nyaman banget MOP lovers yang ada di rumah ini merinding banget kita masuk sini dingin banget, angkel gimana rasanya Assalamualaikum 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 Jangan panggil temen-temen kamu, jangan panggil Jangan panggil temen-temen kamu oke eh jangan sambil jalan dong nah ini aslinya di atas udah-udah nggak bisa nggak bisa nyala ya enggak ada enggak ada yang nggak ada yang disini karena nyala angin sekalipun di sini juga angin nggak ada yang bisa masuk karena ketutup semua tadi angkau ngerasainya pada saat masuk pada saat dari sana dan disini ya 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 untuk info aja kalau rumah sakit ini tuh memang bawahnya tuh kuburan dan tidak ada yang dipindahkan tidak ada yang dipindahkan di rumah sakit ini ini kita turun ini kita turun turun kayaknya bener deka ini tuh gangguan yang paling kuat tuh yang dari belakang ambulan itu makanya dari tadi aku coba buat komunikasi ya karena ngerasa kayak kayaknya dia emang paling ngeganggu kita dan ada niat buat menyakiti berarti jadi pada saat ini kami pada saat tadi kami selesai jalan-jalan malam memang Cicis dia ingin banyak berkomunikasi tanpa diganggu oleh kamera sedikitpun di deket ambulans jadi banyak yang Cicis komunikasi disana jadi mobil ambulans yang ada di tengah-tengah situ cukup kuat juga cukup kuat bahkan ada beberapa jin ya kita katakan jin kali ya karena dia menyerupai iya dia menyerupai dan berusaha untuk mencelakai jelas banget kok oke pada saat peristiwa tadi berlangsung mukaanmu lagi gambar-gambar astagfirullahaladzim ya Allah kurang lebih seperti ini ini yang sempat masuk ke si ini yang aku lihat tadi di belakang ambulans yang kayak gini sosok bukan ambulans tapi tempat tidur yang di atas itu aku lihat sosoknya kayak gini dia berdiri tegak dan cuma ngeliatin ke depan doang dan itu yang aku pikir itu adalah sosok laki-laki jelas banget jelas banget iya banyak banget bukan cuma suara nafas kak suara apa suara lift dan yang paling jelas tadi itu ada kursi yang jalan jalan sendiri jalan terus padahal gak ada orang gak ada orang gak ada apa pun yang digerakin kursi jalan sendiri kursi jalan sendiri kita udah berhenti kita udah mau berhenti kan terus dia jalan sendiri tapi gini pas kita udah bilang hei berhenti terjadi dan lorong itu memang dingin banget dingin banget kan pas masuk yang pintu itu perbatasan masuk ke situ itu dingin dan aku juga ngerasain di dalam situ emang hantunya tuh dia tidak mau bicara gitu loh tapi dia cuma kayak sosok diam hidup tapi dia kayak ngetawain gitu tapi dia terdanggu gitu sama keadaan kita yang sekarang ini sama mau bau obat tadi ya Pak Anwar iya kan ini rumah sakit Pak Anwar maksudnya kan di dalam masa itu udah gak aktif tapi kayak rumah sakit masih hidup tapi yang paling penting sekarang mereka gak ikut turun kesini kan gak ikut sama kita gak ada itu yang bahaya gak tau sih tadi waktu Novia mau turun mau sempet ngerasa ada kayak pusing terus ada kayak perubah pandangannya matanya serp gitu hampir kalau dia gak fokus kena dan masih ikut masalahnya sampai sekarang sampai sekarang di belakang gue aku berusaha untuk tidak bawa aku tetap fokus karena memang tadi juga memang disini itu memang ada dua sosok yaitu suster Rani yang memang dia disini dan bunuh diri disini kok Novia bisa menyebutkan namanya gak tau angka tiba-tiba itu muncul kalau pikiran kita kita panggil gini Kak Novia panggil suster Rani tiba-tiba muncul perempuan di kasir aduh apa itu sama bagus eh eh Kak Anwar ngapain mau kemana aja kok pertama udah kan tetap kena terus ada satu lagi ada apaan ada satu lagi ada siapa-siapa ya wah marah tapi marah tadi pada saat tim semuanya turun juga masih ada ranjangnya itu gerak masih gerak dan tau gak anti Vizi kita ngerasain itu lebih seremnya bukan yang di belakang di kasir yang paling bahayanya lagi yang paling bahayanya lagi itu ada sosok laki-laki yang banyak kebakar dan kalau salah satu yang melihat muka sosok laki-laki itu tidak lama lagi gak mati iya oh dan sempat muncul api siapa pun yang berada di atas itu bukan hanya sebatas yang bekas pasien pernah mengalami karena memang udah kosong lama jadi istilahnya semua juga bisa masuk ke sini betul bahkan tadi yang lebih serem itu bukan yang di belakangnya bukan yang di belakangnya di depan kita karena di sebelahnya ada ruangan kosong yang berantakan ada kasir itu yang pencetak ada apa sih namanya pencetak apa sih namanya kasir kalau ada pembeli karabu itu ngeprint ngeprint terus keluar kertas tapi kan diri logikanya kalau ini kan udah kosong gak mungkin dong masih ada isi ker itu harus nyala semuanya dong iya ini kulan kertasnya bersih kenapa tadi bunyi ini rumah sakit dihuni banyak sekali energi-energi yang banyak sekali iya bisa banget berinteraksi dengan peralatan elektronik karena di sini juga banyak dan rumah sakit ini ya udah kosong lama energi rumah sakit eh ada suara lagi manusia kan energi rumah sakit ini memang bukan hanya energi satu atau dua karena banyak sekali orang yang korban yang sekarat kemudian dibawa dengan ke IGD segala macem dan pada saat rumah sakit ini aktif iya dan kemudian gak lengkap anggota tubuhnya bergecelan segala macem iya itulah yang mengakibatkan menarik banyak banget energi-energi yang dari luar untuk datang ke sini iya dan kemudian mereka menyimpan memori menyimpan memori di sini namanya rumah sakit dimanapun pasti serem banyak darah yang bergecelan itu sekali mereka suka ya suka banget mereka suka yang seperti itu oke baik kalau kayak gitu kita harus udahi ya untuk malam hari ini ya terimakasih buat semuanya sampai ketemu lagi di kakak berarti podcast minggu depan bye bye